Assalamualaikum, hai semua Terima kasih sudah klik video ini Selamat datang kembali di channel Dapur Bunda Kalila Nah kali ini saya akan berbagi Cara membuat kue kelapur tandan Atau buah melaka atau orang Melayu So, simak bagaimana saya membuatnya Dan jangan lupa dukung channel ini Dengan memberikan like, komen Dan subscribe, terima kasih Untuk langkah pertama Kita siapkan 13 sendok makan tepung ketan Lalu tambahkan 2 sendok makan tepung beras Nah ini kita sisihkan dulu ya mom Kemudian Siapkan 200 ml santan sedang Tambahkan Setengah sendok teh garam Dan tambahkan pasta pandan secukupnya Lalu ini kita aduk rata Lalu tuang santannya Kedalam tepung yang sudah kita siapkan tadi Tapi kita tuang Jangan seluruhnya ya mom Jadi kita kira-kira aja dulu Seperti ini Lalu kita aduk Nanti kalau kurang bisa kita tambah lagi Kemudian tambah lagi Ini tadi saya tambahkan sedikit esen pandannya Karena tadi itu Kurang Warna itu kurang menarik Jadi saya tambah sedikit Lalu ini kita aduk rata Sampai adonan ini kalis Dan bisa dibentuk Kemudian siapkan gula aren Yang sudah dipotong-potong kecil Seperti ini Bisa juga diparut ya mom Lalu siapkan juga Wadah yang sudah diolesi Dan ditaburi dengan tepung Kemudian kita ambil Sejumput adonan Kita isi gula aren Di dalamnya Lalu kita bentuk bulat Seperti ini Ini untuk ukurannya Bisa disesuaikan dengan selera aja ya mom Lalu ambil lagi si jumput adonan Pipihkan dengan tangan Seperti ini Lalu isi dengan gula aren Kemudian kita tutup Dan kita bulat-bulatkan Jadi kita buat Seperti ini Seluruhnya Sampai semua adonan habis Nah seperti ini Jadinya ya mom Kue keleponnya Setelah kita bulat-bulatkan Kemudian langkah selanjutnya Kita didihkan air Dan tambahkan Satu lembar daun pandan Seperti ini Lalu kita masukkan Kue keleponnya Kedalam air yang mendidih Pastikan airnya mendidih ya mom Agar nanti kue keleponnya Bagus dan bulat sempurna Lalu kita masukkan Semuanya jangan terlalu banyak Agar dia tidak menempel Kemudian sambil menunggu Keleponnya matang Kita siapkan kelapa parut Dan kita taburi sedikit garam Jadi ini kelapanya setengah tua Juga di parut Itu putihnya aja Nah setelah Keleponnya mengapung Seperti ini Itu tandanya Kelepon kita sudah matang Jadi kita angkat Dan tiriskan Lalu taruh di atas Kelapa yang sudah Kita siapkan tadi Langsung ditaruh Ke kelapa ya mom Karena nanti Kalau kita tidak langsung Kesini Kita dinginkan dulu Itu nanti Kelapanya itu Tidak lengket Jadi langsung Kita taruh Seperti ini Dan setelah itu Langsung kita Gulingkan Kelapanya Atau digoyang-goyang Seperti ini aja Daduk lagi perlahan Agar kelapanya itu Menempel sempurna Dan rata Oke mom Itu tadi Cara membuat Kue kelapa pandan Atau buah melaka Alah bunda kalilah Terima kasih sudah menonton See you in next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton